Halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa, kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol asik, ya kan? Seputar kesehatan gigi, mulut, serta telinga. Kepala, kudak, lutut kaki. Biasanya kan THT, telinga, hidung, telinga, kan? Telinga, hidung, tenggorokan, kenapa dua kali bentang-bentang dua telinganya? Biasanya telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa? Kita akan gigi sampai ke telinga. Karena nyambung, nyambung sebenarnya. Kan di mulut ada giginya juga. Ya iyalah, gak perlu diomongin. Itu mah gak perlu diomongin, udah ngerti ya? Tapi hari ini memang sengaja ada dua dokter dan memang keahliannya beda. Satu kita akan ngomongin gigi, gimana caranya menjaga kesehatan gigi. Terus menjaga kesehatan telinga, hidung, tenggorokan. Tenggorokan. Yang pertama karena kita ngomongin telinga, hidung, tenggorokan, pastinya dokternya adalah dokter THT. Makanya kita ngundang dokter Abdillah Hasbi A, spesialis THT-BKL. Telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Banyak yang dipegang. Banyak, banyak. Yang kedua karena ada gigi juga yang akan dibahas. Kita juga mengundang dokter Dina Adrianti, spesialis konservasi gigi. Ah, ini dia bagus banget nih pemirsa karena pertanyaan tuh banyak banget berhubungan sama konservasi gigi. Apa itu? Maksudnya gini loh, gigi saya goyang, cabut apa enggak? Iya. Sekarang tuh enggak ada tuh diri cabut enggak, saya. Kan enggak tumbuh lagi tuh gigi. Ada juga yang nanya, gigi saya goyang, disawer apa enggak nih? Enggak, enggak, enggak. Itu beda lagi goyangnya. Jadi intinya sekarang adalah bahwa kapan gigi kita itu kita pertahankan, kapan kemudian yaudah deh diikhlasin aja biar diangkat. Dan apa hubungannya gigi yang berpenyakit nih dengan kondisi tadi THT, telinga, hidung, tenggorok. Nanti kita kaitkan pemirsa, tapi yang pasti kalau sudah ada pertanyaan silahkan aja ditulis, kirim lewat BM Instagram kita at halodokter.tvri. Iya, jadi tapi halodokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara halodokter karena sehat itu. Asik. Hari ini kita mau ngomongin soal bagaimana menjaga kesehatan gigi, telinga, hidung, tenggorokan. Semua tuh ya dapet ya hari ini. Panjang tuh lahir ke atas udah dapet semua tuh. Baik, kalau gitu langsung kita undang dokternya, dokter Hasbi dulu. Ada dokter Abdillah Hasbi, spesialis THT BKL. Dokter THT. Pagi dokter Hasbi. Selamat pagi. Kok THT pakai B sih bukan KL aja? Bedahnya kali dok? Sekarang begitu. Ada B, oh nampak panjang dok ya hari ini. Dulu kan THT KL aja ya dok ya? Betul, sekarang dari kolegium ada tambahan. Mungkin karena memperjelas KLnya itu apa, jadi bedah kepala leher. Leher tuh contohnya apa sih dok yang ada di leher? Jadi pada masa lalu dimana misalnya tiroid kita tidak melakukan pembedahan. Sekarang dokter THT juga ikut melakukan pembedahan tiroid. Oh gitu dong, bukannya bagiannya endokrin ya itu ya? Bedahnya enggak. Bedah onkologi, tapi kita juga mengerjakan. Karena memang sebetulnya kita mengerjakan operasi larynx. Oh iya. Dimana tiroid itu kan persis ada di depannya. Jadi saat kita melakukan operasi yang lebih dalam, tiroid itu kita lewati sebetulnya. Kan biasa ngacak-ngacak tenggorokan juga. Enggak ngacak-ngacak juga dok. Ya udah emang di situ-situ juga leher juga kan ceritanya gitu ya dok ya. Oke dok, kita kalau ngomongin THT, ini jarang loh dok, kalau di haludokter ya agak kurang ya THT ya. Iya dan juga apalagi sekarang dikawinin sama Gigi. Dikawinin. Bukan, dikombinasiin. Dok, ini kalau ngomongin THT yang paling jarang jadi perhatian orang yang mana dok? Sebetulnya dok? Jadi begini, dari lima keluhan pasien yang menyebabkan pasien itu datang ke dokter THT, itu kalau bisa kita klasifikasikan, ini dari Mayo Clinic ya. Telinga, 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 empat kali, lima baru hidung. Nah terus tenggorokannya? Memang jarang, ada tapi tidak sebanyak tadi. Jadi memang keluhan terbanyak yang menyebabkan pasien sering datang ke dokter THT itu adalah telinga. Jadi kalau kepepet telinga nih baru ngejer gitu ya. Jadi mungkin, mungkin keluhan atau rasa nyeri atau rasa tidak nyaman di tempat lain, hidung atau tenggorokan, itu mungkin masih bisa dikoleransi dengan lebih baik oleh pasien. Dibandingkan dengan rasa tidak nyaman di telinga. Nggak bisa denger, kemudian juga sakit juga bisa. Sakit sih sebetulnya. Apalagi kalau yang namanya, yang kayak udah oma gitu-gitu kan ya dok ya. Atau ya dia tengah-tengah malam, tau-tau sakit gitu kan. Wah mau kemana lagi sih sebetulnya. Jadi tapi kalau dokter THT itu, ada emergensinya dok? Oh ada, kasus-kasus emergensi THT banyak. Oke, kita mulai ya dok ya. Ada materi dok? Ada dok. Silahkan dok ya, kita keluarkan dulu materinya. Dokter Hasbi. Saya akan mulai dengan, karena ini berhubungan dengan telinga, saya akan mulai dengan anatomi telinga. Yang saya akan jelaskan sekalian bagaimana sih sebetulnya kalau ada suara itu sampai kita dapat bisa mendengar. Nah oke, jadi suara itu akan masuk ke liang telinga kita, menggetarkan gendang telinga, terus menggerakkan tulang pendengaran kita. Ih cantiknya ini ya. Nah disini nanti mereka akan membuat suatu gelombang. Ini persis kita jatuhin batu ke dalam air, akan jadi gelombang. Nah di dalamnya itu nanti akan ada yang bergerak seperti ini, namanya stereosilia. Nah ini mereka ada bundling-bundling begitu. Nah nanti begitu ada bergerak, ada ion yang turun ke dalam, itu jadi neurotransmitter dikirim ke saraf pendengaran. Masing-masing bundling itu mewakili tempat yang berbeda. Misalkan paling puncak ini, ini justru untuk nada yang paling rendah. Suara dari saraf pendengaran dikirim ke otak. Wow kompleks banget ya, keren banget penciptaan ini. Nah jadi mungkin selanjutnya yang akan saya tampilkan, ini berhubungan dengan kondisi mungkin yang paling sering dilakukan, dan paling sering menimbulkan masalah. Apa itu? Jadi begini, pada tahun 1923, ada namanya Pak Leo, seorang warga negara Amerika, kelahiran Polandia. Panggilnya Pak ya? Pak Leo. Dia melihat istrinya lagi membersihkan, telinga anaknya menggunakan tusuk gigi, ditaruh kapas. Oh iya, iya, cuma dulu ya belum ada katen bat kali ya. Akhirnya, dia memproduksi, dulu namanya baby q-tips. Itu masih ada brand itu sampai sekarang. Nah, itu mulai dipakai secara luas, sampai akhirnya tahun 1972, itu menjadi, dikumpulkan, itu banyak sekali masalah yang terjadi karena si q-tips tadi. Jadi itu sebetulnya dia, apa ya, penemuannya dia itu sebetulnya bikin masalah. Kurang bagus dong berarti. Betul. Tapi itu kita pakai sampai sekarang. Sampai sekarang masih banyak dong yang pakai. Nah, itu sudah dilakukan penelitian, dan ditanyakan kenapa sudah banyak edukasi, sudah banyak kampanye bahwa ini tidak aman, tapi jawaban responden itu rata-rata ayah, ibu saya mengajarkan hal seperti ini. Jadi ini kebiasaan. Tapi aku pernah dong, dok, bikin konten begini di Instagram. Terus kemudian pada protes. Karena bilang begini, dok, kalau nggak dibersihin, itu ngumpul sampai nggak bisa keluar. Sampai nutupin pendengaran. Jadi, ya supaya nggak begitu, kita bersihin dari awal dong, gitu. Pada yakin banget, tuh. Karena mereka takutnya sampai nyumbat, gitu, dok. Betul. Itu salah satu anggapan yang salah. Ini mungkin saya kasih lihat contohnya. Ini yang sering terjadi. Ini kan kotoran ya, dok, ya? Itu, oh nggak, itu kapas. Oh, ini dokter yang ambil. Oh, kapasnya ketinggalan, dok. Iya, itu kapasnya, gitu. Nah, ini. Kan kotoran itu, dok? Ini kotoran. Sebetulnya nggak banyak. Tapi akibatnya apa? Liang telinganya merah. Jadi, sebetulnya, telinga kita itu, itu kan sepertiga luar, itu dari tulang rawan. Lanjutan dari sini. Dua pertiga dalam, itu tulang keras. Kulitnya pun berbeda. Bagian luar, bisa dilihat di sini, ada kulit yang sama dengan kulit kita di luar. Jadi, ada rambutnya, ada kelenjar keringet. Makin ke dalam, makin tipis di sini, nggak ada rambut. Kotoran telinga, itu adalah produksi kelenjar keringat. Kelenjar lemak kulit yang ada di dalam sini. Dan dia, secara otomatis, itu akan dikumpulkan di satu tempat perbatasan antara yang tidak ada rambutnya dengan ada rambutnya. Akan kumpul di situ, seperti cincin. Nah, ini hubungannya sama nanti. Sama gigi lagi nanti. Pada saat kita mengunyah, itu akan membantu mengeluarkan self-cleansing namanya. Sebagian tinggal di situ, sebagian menguap. Tidak dibersihkan bertahun-tahun pun, hanya akan segitu-segitu saja. Kuntan dok, berarti nih dok ya, kalau misalkan itu sampai tadi nih temannya Dika yang sampai kekumpul itu, apakah dia mengunyahnya kurang? Atau gimana dok? Nah, memang pada beberapa orang, sama halnya seperti kita, ada orang yang keringatnya banyak, ada yang kulitnya berminyak, ada yang kulitnya kering. Oh iya, iya. Sama, ada beberapa orang yang memang sebagian kecil, produksinya memang banyak. Banyak banget tuh. Jadi tidak terkejar lah buat ini. Betul. Nah, itu memang sebaiknya memang dalam beberapa periode datang ke dokter THT untuk dibersihkan. Tidak bisa sendiri berarti tidak boleh. Karena ini juga yang sering jadi permasalahan. Kalau di luar istilah ini adalah wax gitu kan. Karena waxi gitu. Kayak lilin. Kalau kita menyebutnya apa? Kalau nggak kotoran telinga atau teling kuping itu lebih parah. Atau conge dok sering ngomong gitu. Itu beda. Beda lagi? Beda. Kalau conge itu, itu penyakit. Nah, kotoran telinga dan teling kuping istilah ini yang membuat orang ingin harus keluar. Dan gina gitu kayaknya. Iya, betul. Udah keluarin kotoran kan. Padahal nggak perlu telinga licin. Kalau gitu, saya mau tanya. Kalau gitu, dia ada gunanya nggak dong? Ada gunanya. Gunanya apa dong? Dia menangkap bakteri, melubrikasi liang telinga sehingga liang telinga tidak mudah lecet. Lecet. Jadi gini, kalau misalkan ada telinga tadi tuh ya, kita, oh dia dibersihin dong maksudnya. Malah harusnya nggak dibersihin, biarin aja. Karena dia ada fungsinya. Betul. Kalau sampai ada serangga masuk gitu ya, misalkan gitu ya. Dia juga yang akan bantu? Iya, tergantung serangganya ya. Kalau besar ya. Jangan kecoa dong dok. Jangan masuk. Masuk itu pernah nggak? Gak muan. Jadi kalau misalkan yang kecil-kecil, artinya dia ada gunanya gitu loh. Ada gunanya. Jadi nggak gampang-gampang. Ada lagi ibu-ibu yang gini loh dok. Anaknya dibersihin sampai dikorek-korekin. Termasuk saya waktu kecil. Iya, pasti dikorekin. Tapi sekarang kamu ngajain yang sama nggak? Nggak. Karena udah tahu gitu. Tapi iya dok, maksudnya tadi terbilang pas lagi ngunyah, dia bakal keluar sendiri. Itu kelihatan apa nggak kelihatan? Nggak. Sebagian besar menguap. Menguap? Kalau jenis, kan gini, kalau untuk orang yang kulitnya, sebagian besar orang, misalnya berminyak gitu ya, itu akan, tadi weksi, tapi pada orang yang kulitnya kering, itu akan jadi kayak ketombe. Oh iya betul. Saya sempat lihat ya. Itu jatuh nanti. Jatuh. Nah kalau yang kayak gitu gimana dok? Kan lebih-lebih. Nggak ada masalah. Selama mereka tidak menutupi si lubang telinganya, hanya di pinggir. Berarti lebih karena di daun telinganya dok, biasanya? Iya, jadi dia akan jadi dia akan ada di perbatasan tadi, di lubang telinga. Oke, oke. Perbatasan antara sepertiga luar dan dua pertiga dalam. Kelihatan masalahnya. Tapi memang mengganggu buat orangnya ya dok. Betul. Karena orang kalau ngelihat jadi kesannya kan, ih jijik banget gitu kesannya. Ini yang salah dari awal barangkali adalah tadi, menganggapnya sebagai kotoran. Padahal kalau di luar ini ngomongnya tuh wax jadinya ya. Jadi kayak lilin sebetulnya. Dan ada gunanya nih pemirsa. Terus gimana? Kalau pas lagi kebanyakan, apa yang bisa kita kerjakan sebetulnya? Terus tadi lagi, harus munyah. Apa ada hitungan berhubungan dengan kunyah-kunyahan ini? Nanti kita bahas. Munyahnya juga apa gitu ya? Jangan-jangan harus munyah nasi padang dua bungkus. Oh itu enak ya. Jadi masih baru juga nih kita DM ke Instagram kita di athol.tvri Jaitan di Adolotor karena nasihat itu. Asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai dari gigi yang kita hubungkan langsung sampai THT. Baru sedikit aja nih pemirsa, udah banyak yang kita pelajari ya. Salah satunya adalah gak boleh korek-korek dengan menggunakan cotton bud. Iya. Iya dokter karena hati itu. Asik. Kita teruskan lagi pemirsa ya. Jadi kita ngomongin sama dokter Hasbi. Jadi kalau misalkan orang yang memang munyahnya gak asik gitu ya. Apa ada hitungan berhubungan dengan kunyah-mengunyah ini? Untuk si kotor ini bisa keluar sebetulnya tidak ada patokan berapa kali. Oh itu seolah dia makan kali ya? Iya betul. Pada saat kita makan tidak harus khusus. Saat kita makan, saat kita menguap, saat kita membuka intinya rahang kita terbuka tutup gitu. Itu membantu dia safe cleansing si kotoran tadi. Si wax tadi. Saking udah dirapiin sama Tuhan itu udah bagus semuanya. Kita aja gitu ya. Atau gini dok, kalau gigi kan kita ada patokan 6 bulan sekali deh kalau bisa ke doton gigi. THT gitu juga gak dok? Untuk telinga nih terutama. Pada pasien yang misalnya datang dengan tersumbat gitu. Saya biasanya akan meminta mereka datang 3 bulan. Sekali. Pada saat 3 bulan kosong, berikutnya bisa 6 bulan. Kalau 6 bulan juga masih cuma di pinggir kayak yang normal gitu ya. Mungkin setahun sekali juga. Nah dok, zaman saya masih kuliah ya dok ya. Kan suka ada tuh yang spuling-spuling tuh dok ya. Nah itu apa tuh dok? Nah, spuling itu adalah salah satu cara mengeluarkan kotoran tadi. Istilah di medisnya serumen. Oh iya. Nah pada saat serumen tadi menyumbat nah itu menjadi impaksi serumen. Oke. Kalau di luar kan istilahnya serumen infection. Nah, cara mengeluarkannya bermacam-macam. Bermacam-macam. Tergantung konsistensinya. Oh gitu. Kalau yang keras, kalau yang keras, ada yang kerasnya itu seperti, bisa kita bayangkan yang sering ini seperti dodol. Dodol. Tapi kita keringkan gitu. Ditaruh sampai jadi kering. Keras banget ya dok ya. Nah, itu kita korek pelan-pelan. Pakai alat ya dok ya. Pakai alat. Nah, untuk yang lunak, kita bisa sedot. Di suction misalnya. Oke. Atau tadi di spuling. Spuling itu artinya kita memberikan tekanan cairan agar nanti ada tekanan balik di dalam telinga kotorannya ikut keluar. Keluar ke flash. Oke. Tapi gini masing-masing dok. Kalau misalnya tadi kan udah terbilang yang 3 bulan sekali jadi 6 bulan itu kan pada yang emang udah ada keluhan. Kalau gak ada keluhan dok, perlu gak sih orang ya biar tahu aja dalamnya bersiapan? Untuk Check up telinga. Untuk THT sebetulnya mengikuti prinsip medical check up pada umumnya. Oh iya sekalian ya dok. Jadi setahun sekali mah kebagian juga sih diperiksa pendengaran dan semua dan semua ya. Betul. Jadi sebetulnya yang paling sering kejadian misalnya nih dok ya kan saya bersihin misalkan ya dok. Saya bersihin tiap hari. Sampai kalau dokter masukin ke tempat, udah gak ada apa-apanya deh gitu misalkan ya. Jadi bahaya gak dok? Begini. Panjang liang telinga kita itu sekitar 2,5 cm. Dewasa ya. 2,5 cm. Oke. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita pakai alat yang biasa aja korek kuping yang biasa itu saya rasa panjangnya lebih dari 2,5 cm. Di ujungnya tadi adalah gendang telinga kita. Oke. Di mana kita lihat tadi di ujung gendang telinga itu di dalam gendang telinga itu menempel tulang pendengaran. Iya. Yang repot tergores gendang telinga itu kan membrannya tipis sekali. Selaput doang ya? Selaput robek atau dislokasi tulang pendengaran. Kalau ke daleman gitu dok? Iya betul. Tapi kan masih sakit dong dok? Iya, masalah sakit dong. Nah, kalau kita lakukan untuk diri kita sendiri mungkin kita bisa rasa-rasa. Rasa, oh itu sakit nih gitu. Tetapi pada anak kecil pada saat kita melakukan tiba-tiba dia kaget atau dia bergerak lah ya gitu. Dia bergerak mendadak nah, itu repot. Tapi dia sakit ya dok kalau misalnya ada kejadian atau robek lah atau ada gejala? Nah, pada saat sudah tergoresnya biasanya nggak berapa lama setelah itu nggak terlalu sakit lagi. Pas kenanya aja sakit. Nah, tapi kalau dibiarkan kan jadi infeksi jadi radang. Itu bengkak dan itu sakit. Itu bakal ini nggak sih dok? Berdarah keluar gitu? Itu yang paling sering. Jadi sebetulnya liang telinga kita itu tidak 100% lurus untungnya. Jadi dia itu ada beloknya. Oke. Nah, biasanya pada di tempat berbeloknya itulah Jadi mentok gitu ya? Mentok, lalu robek kulitnya. Oh. Lasterasi. Jadi bukan di gendang telinganya? Betul. Ada yang robek gendang telinganya. Jadi lumayan juga dong ya dia mentok di situ. Seenggaknya berdarahnya di situ. Nggak bikin sampai gendang telinga gitu. Betul. Kalau sampai gendang telinganya robek. Itu yang robek itu terasanya apa dok? Tidak terasa apa-apa. Cuma memang terasa berbeda mendengarnya. Pendengaran akan terasa berbeda di salah satu sisi. Bisa diganti nggak dong gendangnya? Gendang soneta gitu. Nggak bisa ya? Nah, jadi dalam kondisi tertentu kalau robeknya tidak terlalu luas tidak ada infeksi genang telinganya bisa menutup kembali. Oh, sembuh sendiri? Sembuh sendiri, betul. Tapi kalau terlalu luas akan terbuka terus. Taruhlah di dalamnya kenapa-napa ya tulang pendengarannya. Cuma jadi repot. Kita mau mandi, mau berenang, sulit. Tapi pendengarannya kan pasti menurun dong dok? Di awal iya. Tapi lama-kelamaan orang akan adaptasi dan nggak terlalu... Terus bisa diapakan sama dokter THT? Bisa disambung gitu? Jadi gini, kalau memang masih bisa dicoba dirangsang dia untuk menutup sendiri secara natural, itu akan kita buat sayatan kecil di pinggir lubang tadi atau diberikan obat tertentu untuk berangsang dia menutup. Atau kalau tidak bisa sekalian dilakukan operasi yang namanya timpanoplasty atau penutupan gendang keling. Itu sulit nggak sih dok? Operasinya sulit? Atau sering dikerjakan? Operasi itu sangat sering dikerjakan walaupun memang agak rumit. Dok, kan banyak ya anak-anak apalagi yang tadi yang saya bilang congean bahasanya. Itu berarti gendang kelingannya udah pasti bolong apa gimana? Conge itu adalah istilah untuk membedakan lendir yang keluar dari hidung dan telinga. Sama-sama lendir. Lendir yang di hidung kita bilangnya ingus. Lendir yang di telinga kita bilangnya conge. Oh gitu. Nah, dua-duanya itu karena inflamasi, karena infeksi. Nah, kalau dari liang telinga kita bagian luar, itu secara jaringan kulitnya, dia tidak memungkinkan untuk memproduksi lendir banyak. Jadi kalau lendirnya itu banyak, itu hampir pasti itu dari dalam. Dari bagian tengah. Di belakang gendang kelingan. Sudah ada lubang dong. Sudah bolong dong. Iya, betul. Itu bolong. Jadi itu yang kita kenal pada kasus otitis media pada orang dewasa atau pada anak. Jadi, yang terjadi prosesnya persis kayak kita pilek. ada infeksi, lalu ada inflamasi, ada radang, keluar lendir. Kalau di hidung, lendir keluar, ya keluar aja. Meler. Kalau di sini, dia enggak ada gendang telinga. Ketahan. Ketahan. Pada saat ketahan, itulah itu rasa sakitnya luar biasa. I see. Ini yang kemudian bikin orang lari-larian ke dokter. PHT dengan sendirinya ya dok. Tapi kan gini dok, ya kan dari hidung ke telinga kan ada salurannya. Betul kan ya dok? Betul. Nah, kalau yang pas lagi pilek, nyambung ke sana, bisa ya dok ya? Seberapa sering? Cukup sering. Jadi, sebagian besar infeksi atau inflamasi di telinga kita itu berasal infeksi dari hidung. Hidung, kumannya dari situ. Betul. Oke, jadi bukan karena korek-korek yang tadi juga. Enggak selalu maksudnya. Enggak selalu. Dok, kan tadi dokter bilang kan dari lima yang datang ke dokter THT itu, telinga-tinga-tinga, baru yang ujung kan gitu ya, hidung. Hidungnya itu apa? Apa dia sinusitis, apa dia mimisan, apa dok yang tadi hidup? Tersumbat. Lebih karena alergi atau? Macem-macem. Tapi yang membuat mereka datang, itu adalah hidungnya mampet. Iya, betul. Saya mampet nih dok, udah dua bulan begini, terus gitu kali ya? Oh, oke. Karena itu kan mengganggu ya. Iya, benar. Dan suara orang jadi berubah kan ya dok ya? Betul. Tetapi suara bindeng, ada ingus meler, atau bersin, tidak sampai, tadi, lagi-lagi tadi, secara subjektif gak terlalu mengganggu. Iya, kecuali emang udah parah banget. Kalau mampet, tidur aja sulit. Iya, aku 2010 operasi, Kak. Kamu gak bisa nafas kan? Gak bisa nafas dari mulut. Aduh, gak enak banget terusnya. Akhirnya diangkat, ada polip. Terus diapain polipnya? Oh, bukan itu ya? Ini mau jawab lagi dok ya? Iya, mau saya bilang, saya tanam-tanam biar tunggu. Terus dok, jadi ceritanya dok, kita baru ngomongin mengenai THT, yang kita ngomongin adalah menjaga kesehatan. Jadi yang pertama dokter kasih, mesej kita, pesan kita adalah, jangan pegang-pegang yang namanya korek kuping. Jadi dok, kalau kita lagi lihat di media sosial tuh dok ya, kalau lagi nonton apa, tiba-tiba set ada iklannya, itu ada alat ya dok yang bisa dimasukin sampai dalam, ada lampunya dok, terus dia ada yang bisa buat megangnya. Ada yang spiral bentuknya dok. Sampai wuh gitu dok. Nah itu gimana dok? Apalagi itu. Oh gitu, lemparan. Apalagi itu. Tadi, korek kuping atau Q-tips, itu rata-rata, tangkainya itu kan, semi-plastik ya. Kalau itu kan sudah keras. Logam. Logam. Tapi dia ada itunya dok, ada kameranya. Jadi kita bisa, bisa melihat selfie dok, bisa melihat selfie. Di handphone tuh bisa lihat-lihat ke dalam-dalamnya gitu dok. Itu malah, nggak boleh, malah jangan. Ya, tergantung tujuan kita kan, sebetulnya. Apakah, taruh lah, oke bisa lihat gitu, kita ada kotoran. Tapi apakah kita bisa melakukan manuver yang, diperlukan untuk mengambil kotoran itu. Betul. Kan tercolek dikit salah itu. Tahu lagi pula kan kotoran itu sendiri, bukan kotoran. Ingat? Betul. Earwax. Dan dia itu nanti, ada gunanya juga. Kemudian, biarin aja sampai dia selesai tugasnya, kemudian, dia hilang sendiri. Hilang sendiri. Makanya, mari mengunyah. Itu benar artinya. Tapi jangan kebanyakan mengunyah juga, Kak. Kenap? Kan bisa juga. Nggak usah mengunyah yang ditelen. Bisa juga, kan? Permen karet. Jadi kalau kayak permen karet itu memang, ah nanti sama dokternya, ini kita undang juga kalau itu dokter giginya ya, dokter Dina nih. Hai dokter Dina. Halo, dokter Dina Andrianti, SPKG. Berarti spesialis kilogram ini ya? Bukan ya? Oh, konsumasi gigi. Konsumasi gigi. Silahkan dokter Dina. Dia ini 11-12 sama yang GK. GK itu gizi klinik. Teman doang, tapi beda. Kamu juga kan OK sama K.O. Nah, itu juga ribet ya. Dokter Dina sehat dok? Sehat. Kelinga juga baik ya dok ya? Baik. Nah, tapi gigi nih dok ya. Dok, dari tadi disebutkan bahwa, kayaknya yang paling musuhnya dokter THT itu, kayaknya tadi tuh si korekuping kayaknya, sampai diomong itu yang pertama. Tapi kan berhubungan sama kunyah-mengunyah. Boleh nggak sih kita kasih anak kita barangkali, bubble gum, terus permen karet gitu, supaya dia nunyah, terus setelah, itu gimana dok? Jadi emang ada bubble gum yang memang mengandung silitol. Nah, kalau mengandung silitol itu, dia cukup baik tuh, untuk, dia tidak akan menyebabkan proses karyas. Tapi kebanyakan, kadang-kadang dijual kan bubble gum yang mengandung gula. Oh, oke. Gula itu yang bisa mengandungkan gigi berubang. Padahal, ngunyahnya sih udah betul ya. Dan memang kalau ngunyah itu bagus, supaya pertumbuhan rahangnya juga bagus ya dok ya? Jadi kalau mengunyah itu harus dua sisi. Jadi nggak boleh satu sisi aja. Oh, oh. Nanti kalau nggak, otomatis kan sendinya bekerjanya cuma satu sisi yang berat ya. Nanti akan masalah lagi. Oke, kita tanya. Kita kayaknya mesti break dulu sebentar. Oh, iya, oke. Tapi ini seru banget tuh, aku udah dikatakan bahwa, kalau ngunyah, nggak boleh satu sisi. Tapi biasanya, kita punya preference. Kita punya nih, biasanya kalau dari kiri, kiri aja. Atau barangkali di kanan, giginya ada lubangnya. Betul nggak sih? Bisa juga. Nah, jadi kita tanyakan, memang kalau udah terlanjur satu sisi aja, apa yang akan terjadi? Nanti ya, Pak Mirsa? Jangan lupa, masih boleh kirim pertanyaan ke Instagram. Tinggal DM aja, ketika ke at haldokter.tvri. Tetap dihalu dokter, karena sehat itu. Asyik. Oke, Pak Mirsa, kembali lagi di acara hal dokter, karena nasihat itu. Asyik. Kita masih ngebahas soal hubungan antara kesehatan gigi dengan kesehatan THT. Tapi tadi kita bertanya, mengenai tadi, kata dokter Dina, katanya kalau ngunyah itu, kan penting ngunyah ini ya. Tapi jangan satu sisi. Saya juga langsung mikir-mikir, saya tahu loh dok, kalau saya ngunyah itu cuma yang sini aja dok, yang kiri. Yang kanan itu jangan saya pakai. Kan kayaknya emang udah gitu. Udah kebawaan. Gimana sih dong, emang nggak bolehnya karena apa dok? Jadi biasanya kan nanti otomatis kan dia akan berat sebelah ya. Sendinya itu akan bekerja lebih berat di sebelah kanan misalnya. Karena mungkin lebih sering di kanan untuk mengunyahnya. Jadi makanya kita harus imbang. Karena kalau misalnya nanti tidak imbang, sendinya ini nanti otomatis ada yang namanya diskus, nah dia akan menipis dan otomatis akan menimbulkan permasalahan di sendisi. Misalnya apa dok? Nyeri atau apa gitu? Nyeri bisa. Terus kalau misalnya buka mulut ada bunyi clicking gitu ya. Oh yang dibilang TMJ? Telur madu jahe ya dok? Jadi kalau yang seperti itu berarti sekarang gini, jadi kalau dipikir-pikir nih sama misalnya di rumah, kalau keseringan di kiri dibagi sama yang kanan. Iya, jadi harus imbang. Kanan kiri itu harus imbang. Kalau sampai dia nggak ada masalah di kanan, ya selesaikan masalahnya ke dokter. Tapi gini dok, aku juga ada kebiasaan tuh mengunyah tuh kanan. Dan pernah juga dok, akhirnya telinganya pekak di sebelah kiri. Katanya-katanya gitu, kamu kalau mengunyah sebelah doang ya, loh kok tau? Jangan-jangan kepoin saya ya. Itu ngaruk ya? Bisa bikin pekak telinga begitu? Hubungannya mungkin begini, saya bisa kasih ilustrasi begini, pada saat kita landing pesawat, kan sering sekali telinga kita tertutup kan? Itu saluran dari belakang hidung, dekat tenggorok ke telinga, itu tertutup karena perbedaan tekanan. Pada sekitar landing itu tekanan naik. Nah kita mencoba membukanya dengan apa? Nguap. Nguap ya? Atau nganudah nggak bisa dong? Iya. Sebetulnya zaman dulu dikasih permen sebelum naik pesawat. Cuma dikasihnya di awal, padahal itu sebenarnya untuk pas turun. Oh gitu, udah habis duluan. Naik udah habis. Nah, mungkin yang terjadi adalah si saluran tadi di salah satu sisi, yang jarang dipakai, ya itu mungkin lebih tertutup ya, dibandingkan dengan yang... Sering dipakai. Jadi nggak cepat terbuka gitu ya? Betul. Jadi terus akhirnya gimana? Agar nasi padang lagi. Sering-sering ngunyah makanya. Nasi padang lagi nggak selesai-selesai. Dok, materi ya dok ya? Boleh. Oke, silahkan. Kalau buat dokter Hasri sudah ada pertanyaan dok, nanti-nanti ya dok ya. Katanya apa sih kalau makan itu suka kretek-kretek katanya di kuping, apalagi tuh ceritanya. Iya, dokter Habi boleh dok? Mungkin bisa di sebelah. Oke. Jadi kan permasalahan yang paling sering yang kita temukan, itu ya di dalam rongga mulut itu gigi berlubang, sama adanya karang gigi. Kalkulus itu matematik ya dok? Maksudnya. Bukan, itu karang gigi, tapi bahasa kedokterannya namanya kalkulus. Oke. Jadi kalau... Di cupit dok? Cupit, terus... Oke. Jadi gigi berlubang itu adalah suatu proses interaksi antara bakteri yang asalnya dari plak, terus bertemu dengan gula yang asalnya dari sisa makanan, dia seiring waktu tuh menghasilkan suatu asam. Nah, asam ini dia akan menyebabkan demineralisasi dari emayel gigi. Sehingga makanya giginya akan berlubang. Nah, kalau dilihat di sini nih, ini ada empat faktor nih. Jadi kalau empat-empatnya dia ada, itu baru bisa menyebabkan karies. Tapi kalau misalnya hilang nih si gulanya, ya tentu tidak akan menyebabkan karies. Oh, macam syarat itu ya? Kan ada gigi, pasti ada giginya. Apa yang mau gula kalau nggak ada ya? Kalau waktu itu maksudnya dalam waktu lama di situ, terus gitu ya dok ya? Jadi kalau misalnya kita kan abis ngunya sesuatu yang manis, lima menit ya belum tentu jadi karies kan? Atau misalkan gini, kalau dari misalkan abis ngunya langsung sikat gigi, misalkan nggak lama-lama di situ, nggak masalah. Kalau yang mikroorganisme itu kan kuman, bisa nggak kumannya dihilangin? Nggak bisa dong? Biasanya kan di kita nih memang udah ada bakteri baik sama yang jahat ya? Yang memang udah tempat tinggalnya di situ. Jadi kalau salah satu yang dihilangkan, misalnya bakteri jahatnya lah istilahnya dihilangkan, pakai obat kumur kayak betadine yang memang membunuh bakteri, itu nanti dia nggak imbang, akhirnya jamur yang keluar. Jadi masalah lagi. Masalahnya kalau bakterinya dihilangkan, nanti hilang juga yang baik gitu. Jadi yang paling benar itu, kalau dari empat ini nih pemiesa, yang disuruh dihilangkan adalah itu loh gulanya. Sobukan giginya ya, saya pikir dihilangin. Atau misalkan kalau sampai gula, langsung cepat-cepat dibersihkan. Supaya waktunya nggak cukup nih buat bikin apa-apa gitu. Tapi dok, itu kan diet sukrosa. Kan gula ada banyak, ada fructosa, ada glukosa murni. Kenapa cuma sukrosa? Sukrosa yang lebih menyebabkan gigi berlubah. Berarti kalau makan buah-buahan, kan banyaknya fructosa, nggak apa-apa tuh? Lebih aman dia. Lebih aman, tapi bukan aman. Iya, ada juga sih. Jadi tetap aja mesti hati-hati. Kan kalau misalkan makannya kayak mangga yang manis sekali gitu ya dok, kan teman-teman hati-hati kan dok murahnya tetap ya. Lanjut dok. Untuk sampai asid itu kan lama dok sebetulnya kan? Iya, biasanya waktu lama dok? Kira-kira sekitar dua bulan ya. Tapi tergantung dengan kebersihan rongga mulut juga. Jadi kalau memang orangnya agak-agak jorok ya, mungkin dalam sebulan juga udah terjadi. Terjadi itu. Di karyas yang awal dulu gitu. Baik dok, lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi kalau gigi ini kan ada lapisan-lapisannya ya. Yang paling luar itu namanya email. Lalu yang kedua itu dentin. Dan yang ketiga ini pulpa. Pulpa ini isinya pembuluh darah sama pembuluh saraf. Jadi kalau gigi berlubang itu dibagi jadi tiga. Jadi gigi yang udah berlubangnya kena email. Dan biasanya tuh pasiennya masih belum ada rasa apapun. Nggak berasa apapun, nggak sakit lah ya pokoknya. Jadi kalau kita ke dokter gigi nih, udah kelihatan sebetulnya. Ada di sini, di sini, di sini gitu. Biasanya dia gambarannya tuh kayak bercak putih. White spot. White spotnya itu. Lalu kalau misalnya ke dentin, dia lebih dalam lagi kan ya. Nah itu mulai berasa ngilu biasanya. Ngilu kalau misalkan minum-minum. Manis, jadi ada rangsangan dia ngilu. Tapi begitu rangsangannya diangkat, ya hilang. Hilang ngilunya. Biasanya seperti itu. Terus belum ditambah lagi nih. Akhirnya dia makin dalam lagi ke bagian pulpa. Nah karena tadi pulpa isinya pembuluh darah, pembuluh saraf, akhirnya sakitnya berdenyut, nyut-nyutan, sampai nggak bisa tidur. Nah biasanya seperti itu. Kan suka ditanya gini, Pak giginya udah mati apa belum ya sarafnya? Kalau sarafnya udah mati kan malah nggak sakit kan dok? Tapi lubangnya besar padahal. Iya, betul. Ini masalah nggak dok? Masalah tetap. Kan karena memang sebenarnya dia udah mati. Tapi kan mesti ada sisa sarafnya di sini yang terinfeksi bakteri. Nah itu masalahnya ya. Jadi dia kalau memang tidak dibersihkan nanti infeksinya bukan hanya dari gigi aja, nanti makin ke bawah. Jadi akhirnya tulang si peri apikal ini ikut infeksi. Akhirnya nanti bisa akses. Malah ini jadi tempat buat masuknya si kuman lebih parah ya dok ya. Dan bahkan bisa sampai ke sinus juga dok ya berarti ya. Sampai kena ke sinus ya. Ya, jadi infeksi dari gigi apabila giginya persis di tempat, kita punya sinus kan beberapa rongga sinus ya. Yang dua, yang besar itu ada di pipi kanan dan pipi kiri. Apabila akar gigi itu kebetulan letaknya dekat atau bahkan masuk ke dalam rongga sinus dan ada infeksi di situ, bisa terjadi sinusitis akibat gigi. Gigi atas berarti kanan ya. Atau infeksi gigi, pada saat kita infeksi, itu kelencar ketah bening di sekitar situ kan akan ikut meradang. Nah, infeksi daerah gigi yang di rahang bawah itu paling sering menyebabkan radang, infeksi kelencar ketah bening yang akhirnya menyebabkan apa yang kita sebut sebagai abses leher. Aduh, dari gigi yang atas larinya langsung ke sinusitis, gigi yang bawah bisa abses di leher. Tapi baliknya ke THT juga dong? Ya, betul. Jadi kalau datangnya kadang-kadang tidak dengan keluhan gigi. Kita datangnya sudah pasien dengan misalnya sulit bernafas karena bengkak semua, ada abses bisul, bisul yang besar sekali. Bisulnya kita tangani tapi setelah itu biasanya kita selalu minta bantu dokter gigi untuk mengecek apakah ada sumber infeksi dari gigi atau tidak. Kita biang keladinya dari sini. Hebat emang si gigi ini ya. Lanjut dong. Ya, jadi kalau misalnya email sama dentin nih perawatannya cuma tambah satu kali, kunjungan aja udah selesai. Tapi kalau udah mengenai pulpa ya itu yang lebih kompleks lagi, jadi harus perawatan saluran akar. Tapi semuanya pakai bor ya dok ya? Semuanya harus pakai bor. Orang itu pada takut kena tergihkan suaranya. Itu nggak bisa di mute dok suaranya dok? Nggak bisa. Nada getar gitu nggak bisa ya dok? Serem banget ya dok ya? Oke lanjut dok. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang permasalahan kedua adalah karang gigi. Nah karang gigi ini adalah deposit plug yang mengandung bakteri juga ya sama. Menempel pada gigi dalam jangka waktu yang lama, cuman dia mengeras karena adanya air ludah. Jadi contohnya kurang lebih kayak gini ya. Maaf dok kan ngomongnya itu adalah deposit plug yang mengandung bakteri juga. Iya bakteri juga. Kan harus ngomong gini, oh gara-gara ngerokok, oh gara-gara minum kopi gitu kan. Jadi kalau ngerokok sama kopi itu biasanya dia menyebabkan staining atau pewarna. Bukan karang. Bukan karang. Kalau karang sih milik semua orang kan ya dok ya? Iya. Walaupun sikat gigi juga bukan dok? Iya betul. Jadi pasti ada. Iya si plug ini sebenarnya dia terbentuk dengan sendirinya gitu loh. Selama 20 menit dia akan menebal dan dia akan terbentuk dengan sendirinya secara alami. Mungkin gak dok kita mencegah supaya gak jadi karang? Bisa gak? Atau gak bisa? Bisa. Dengan cara sikat giginya yang benar berarti. Harus bersih. Kalau dok tog gigi ada karangnya juga gak dok? Oh tentu aja katanya. Coba dok bukan mulutnya dok. Jadi pemirsa supaya semua ngerti bahwa kita semua berpotensi punya karang. Jadi kalau kita gak benar-benar amat sikat giginya ya tetap aja harus ke dokter gigi gitu kan ya. Baik dok lanjut dok. Jadi biasanya karang gigi ini kan letaknya di bagian leher gigi ya. Sorry. Bagian leher gigi. Jadi karena dia mengandung bakteri akhirnya dia menginflamasi peradangan di gusi. Seperti itu. Nah nanti gusinya ini dia akan membengkak terus warnanya juga kemerahan dan suka mengeluarkan darah biasanya. Itu benar banget. Dan akhirnya suka bau mulut tuh. Oh jadi gara-gara sikat gigi keluar darah gitu. Bukannya karena sensitif ya dok? Bukan. Biasanya dilihat juga sih. Jadi entah bulu sikatnya kekencangan, kekerasan gitu ya. Nah jadi sikat giginya kekencangan, nah itu juga bisa sih dia keluar darah karena terluka. Terluka. Tapi kalau memang kasusnya gingi vitis dia kesenggol sedikit aja juga udah. Sedikit aja pasti berdarah. Aku dulu pernah loh. Cuma makan pisang doang itu darah. Sama kulit-kulitnya? Enggak dong. Sama pohon-pohonnya. Jadi emang karena banyak karang dan juga bengkak usinya. Begitu di scaling udah gak berdarah lagi. Ya betul. Segitunya loh. Kayak gitu. Nah kalau udah dalam kayak gitu, kita harus bersihkan karang giginya. Nah kalau misalnya enggak ya otomatis peradangan akan melebar lagi. Jalan terus gitu ya mulut-balik ya dok ya. Oke lanjut dong. Oke. Nah ini cara menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Padahal tiap ada dokter gigi di sini, ajarin loh cara sikat gigi. Tapi kita kayaknya kalau lulus-lulus gimana caranya sih dok? Jadi yang kalau itu minimal kan menyikat gigi dua kali sehari ya minimal. Dengan pasta gigi. Pagi setelah sarapan gitu ya dok ya. Iya gitu. Terus malam sebelum tidur. Itu harus seperti itu. Itu minimal. Minimal. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh pagi ternyata dia kebiasaan untuk mandi dengan sikat gigi ya. Terus ternyata dia sarapan ya. Habis sarapan dia harus sikat gigi lagi. Oh gak ke hitung yang pertama tadi. Gak ke hitung yang pertama lagi. Sering-sering berarti ya. Oke lanjut dong kalau gitu dok. Nah terus cari bulu sikat yang soft. Kayak sekarang semua soft semua deh. Oke dong. Kita mau tanya lebih jauh gitu. Kan gini ya kalau kita nih ya beli sikat gigi ada pilihannya. Ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard. Kalau sampai dia jualan ada yang medium, ada yang hard. Berarti ada gunanya dong. Kapan kita milih yang soft, kapan kita milih yang medium, kapan kita milih yang tadi tuh yang keras. Nanti kita jalan. Dan abis ini kita juga bakal ngejawabin Instagram-Instagram yang sudah masuk. Sabda Dokter karena sehat itu. Asif. Oke Pak Mirsa Jadi banyak orang yang nanya nih Bener gak sih dok kalau kita lagi jogging Pakai jaket yang bener-bener ngeluarin keringat Itu bagus hasilnya Itu dia Banyak yang salah Saya perhatiin banyak orang yang lari Sampai pakai jaket plastik Lari kok diplastikin Itu orang lari apa gorengan Karena banyak orang yang berpikir Dok bukannya makin gombios Makin keringatan itu makin bagus Enggak gak makin bagus Malah beresiko bikin dehidrasi Kalau sampai dehidrasi Cukup parah Itu bisa merusak ginjal Kalau ginjal Ampe rusak repot Enggak bisa diservis Ini bukan LCD yang kena Bukan Jadi emang jangan lah Jangan peleraga pakai jaket Biar gombios keringat Itu tuh bukan lemak yang mencair Banyak orang berpikir Keringatan banyak Biar lemaknya keluar Enggak Kalau itu lemak yang mencair Bukan keringat yang keluar Minyak Bukan gombios Licin Hari ini kita membahas mengenai Menjaga kesehatan gigi Yang kita kaitkan dengan THT Mulai saat ini kayaknya kita gak usah terlalu mesra Dengan yang namanya korek kuping Kita kaitin juga loh Mengunyah itu penting Untuk kebersihan telinga kita Ya loh dokter Karena sehat itu asing Kita coba lagi teruskan ya dok ya Jadi dok ini dok Pertanyaan saya ulang Kalau misalkan kita beli Katanya cari sikat gigi yang halus Yang soft Tapi ada yang jual tuh Yang medium sama hard Kapan kita pakai yang medium sama hard? Kalau dari kita sih Dari sebagai dokter gigi Kita mengajurkan selalu pakai yang soft Nah itu Berarti gak dipakai yang hard itu ya dok ya? Biasanya sih jarang ya Dipakai buat nyikat lantainnya Mungkin Oh gak beda lagi Berarti kalau misalkan ada orang yang gini Aduh gak enak nih Ke halusan gitu Bulunya salah ya doknya malah? Salah Kadang-kadang ada orang udah pilih yang soft Tapi kenceng Tetap kenceng Kurang bersih nih dok gitu kan Nah akibatnya kadang-kadang Di bagian leher gigi itu kan Emailnya tipis ya Jadi itu suka terjadi abrasi Di bagian leher giginya Leher gigi itu antar gigi sama gusi ya dok ya? Iya kurang lebih gitu Jadi kalau misalnya gigi kan ada mahkota Ada akar Nah di tengah-tengah itu Nah itu namanya leher gigi Yang terlihat dekat gusi Jadi pokoknya sekarang sih ambilnya yang soft Soft aja lah Tapi jangan keras-keras juga Jangan keras-keras juga Dok sebelum ke Instagram ya Kalau soal pasta giginya Kan sekarang banyak tuh Tidak mengandung deterjen katanya gitu Emang kenapa dong kalau pakai deterjen dok? Pakai sabun colek gitu Mungkin lebih kayak menimbulkan reaksi alergi kali ya Tapi kalau sebenarnya pasta gigi itu yang terpenting Dia mengandung fluoride Dan hampir semua pasta gigi sekarang mengandung fluoride Karena fluoride itu Dia bila ketemu di enamel Dia akan membentuk hidroksi apatit Sehingga si gigi ini menjadi lebih kuat terhadap Oh oke Saya ubah dikit dok barangkali Kalau misalkan ngambil pasta gigi yang berbusa Sama yang gak berbusa Bagusan mana dok? Sama aja sih yang penting kan tekniknya itu tadi Benar-benar Nah tekniknya dan harus mengandung fluoride Bukan cerita busa atau biada busa Tapi kalau gak berbusa kayaknya Orang puas ya Orang jaman dulu banget emang nih ya Sampai ngomong juga berbusa Oke kita ke Instagram sekarang ya Dari mana nih ya Instagramnya? Yang pertama adalah dari Made Swastika Halo dok Halo Saya umur 18 tahun Mau tanya Busi di gigi geraham paling belakang itu bengkak dok Sakit banget Gak bisa makan sama sakit pas buka mulut Nah itu penyebabnya apa ya dok? Dan cara ngatasinnya gimana? Apakah ini ada kaitan dengan gigi bungsu yang akan muncul keluar Sehingga businya membengkak? Ya udah curiga loh sebetulnya ya Tapi bukannya ke dokter gigi malah kirim ini ya sebetulnya ngapapalah 18 tahun dok? Iya biasanya umur 17-21 tuh umur-umur dimana gigi paling belakang itu keluar Berarti dugaannya benar ya dok? Iya benar Jadi biasanya karena memang gigi belakang itu kurang tempat ya Jadi otomatis kan dia numbuhnya miring ya Nah ketika dia miring itu dia menekan si saraf di sekitar situ Otomatis kalau misalnya Ataupun dia udah numbuh mungkin sedikit ya Jadi kayak ujungnya gajian Gak bisa keluar semua Akhirnya kan si plak daerah situ atau sisa makanan bisa numbuh ke situ kan Membersihkannya emang susah kan dong? Dan agak susah bersihinnya Jadi otomatis meradang lama masak Jadi kalau misalkan kita gak bisa bersihin Kita datang ke dokter gigi buat bersihin Atau kita angkat aja kita buang? Biasanya kita anjurkan untuk angkat Ada gunanya gak sih dokternya si gigi bungsu yang ujung itu? Gak ada Kalau saya bilang sih gak ada Jadi diambut apa? Aksesoris aja atau gimana? Biasanya memang tumbuhnya pun juga dia gak pernah Jadi jarang banget yang numbuhnya bener-bener lurus Dan biasanya kalau numbuh itu miring dan kurang tempat biasanya juga Jadi kalau mengunyah pun cukup dengan geraham dua ini aja juga cukup Tapi ada juga ya dok yang gak punya gigi yang paling ujung Jadi gak keluar gitu ada juga ya doknya? Ada Gak masalah Tapi gini dok, kalau dilihat dari trennya nih Kayaknya orang zaman dulu jarang dok yang masalah di gigi beratnya Gak ada dokter gigi kayaknya Gak terblow up Tapi bukan karena evolusi manusia gitu bukannya doknya? Enggak kayaknya sih Kau pikir bentuk rahang makin kecil gitu kali? Eh bisa aja sih, bisa aja dong Karena sekarang makin lunak makanan kan? Iya betul Ini teori saya doang sih Gak apa-apa saya terima Gak apa-apa Oke, lagi-lagi Tapi kalau kamu gak akan dokter gigi Ya kan gak ada dokter gigi jaman dulu ya Maka kak Oke, dari Mira Rizky ya Wati Hasmira Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau tanya Kalau di tenggorokan ada lendir itu penyakit apa dok? Dr. Hasmir Jadi ngerasa barangkanya dok yang modelnya yang dikit-dikit onelan dok? Iya Jadi Tenggorokan kita itu Berbeda sama bagian luar Kalau bagian luar itu Kita dilapisi oleh kulit Kalau bagian dalam Sama seperti dalamnya mulut Itu dilapisi oleh selaput lendir Oke Kita sebutnya selaput lendir atau mukosa Mukosa itu Pun berbeda-beda Jenis selnya Nah tenggorokan kita itu Bukanlah Si selnya tadi bukanlah Penghasil alami lendir Jadi lendir itu tidak Tidak berasal dari situ Biasanya Paling sering dari mana? Dari hidung Karena Jaringan Lapisan mukosa di hidung Itu lebih Secara natural Lebih mampu menghasilkan lendir Kalau ada gangguan Lebih produktif ya dok ya? Betul Nah lendirnya itu Secara alami Memang tidak keluar Tidak meler istilah kita Tapi akan turun ke belakang Ke belakang Itu yang kita rasakan sebagai Ada ganjalan atau lendir Kayak ada lendir Iya Nah terus harus diapakan dok? Nah Intinya begini Secara natural Harusnya kita tidak terlalu sering Merasakan lendir disini Yang menumpuk Oke Kalau membuat rasa mengganjal Atau bahkan kita batuk Nah pada saat dia numpuk banyak tuh Kita batukan tuh Nah itulah yang kita sebut dengan batuk berdahak Krok gitu bunyi dia Nah kita cari sumber lendirnya Sumber lendir tuh ada dua Yang sering Kalau tidak dari atas Dari hidung turun ke sini Pada saat batuk Atau dari bawah Kalau pada ini dok Pada merokok Kan sering tuh orang Kalau merokok kan Pagi-pagi kan Kayaknya banyak banget lendirnya Betul Nah itu pun Tadi harus dicari sumber lendirnya Apakah dia ada bronchitis Atau pneumonia Atau penyakit pada paru Menyebabkan batuk Terus terasa lendir disini Atau dari hidung Ada sinusitis misalnya Atau rendir alergi Jadi normalnya harusnya Gak seperti ini nih Gitu ya Mbak Mira ya Jadi harusnya ya dicari Permasalahan awalnya dari mana Kalau yang sinusitis Juga ngerasa ini gak dok? Iya justru ini Kita sebutnya lendir turun ke tenggorok Atau istilah Medisnya post nasal drip Itu lendir yang turun Ke belakang tenggorokan Dan terasa disini Oke Jadi Mbak Mira Mau tidak mau Harus periksa lebih jauh Ada lagi Mas Adit? Iya berikutnya ada Dari Anissa NR Halo dokter Halo Usia saya 32 tahun Saya punya gigi Tidur Bangunin lah Posisi di geraham sebelah kanan Pernah demam Tapi sekarang udah gak sakit Apakah harus dicabut Atau enggak Berapa lama penyembuhannya Kalau dicabut Dokter Dina? Oke Kalau untuk lama penyembuhannya Biasanya penyembuhan luka tuh sekitar 7 sampai 14 hari Oke Kalau udah ngomong geraham bungsu itu diambil tuh kan gak segampang kayak gigi yang lain kan dok? Sampai harus kayak dioperasi gitu kan? Iya dokasi kecil kurang lebih Itu sama dokter gigi umum gitu bisa atau harus dokter gigi yang khusus bedak mulut gitu? Biasanya sih yang banyak mengerjakan kasus-kasus yang apa namanya Jadi kan untuk gigi tidur ini ada klasifikasinya Oh baik Jadi kalau dia tingkatan klasifikasinya mudah itu bisa dilakukan dengan dokter gigi umum Oh bisa ya? Jadi kalau misalnya dia kemiringannya udah hampir semuanya keluar gitu ya itu bisa dilakukan dengan dokter gigi umum Tapi kalau misalnya dia terbenam semuanya terus lebih kompleks lah gitu nah itu harus dengan dokter spesialis bedak mulut Oh deket sama Sarah kok ini itu Jadi yang paling penting adalah kalau sudah ada keluhan silahkan perisak buat gigi Kebanyakan sih gak ada yang dua kali dalam setahun sih gak ada sih dok jarang banget gitu ya dok ya? Bahkan takutnya kadang-kadang biasanya kan gitu ya mereka menunda ah takut gitu karena operasi menunda 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 Akhirnya gigi depannya yang berlubang dari bawahnya Ketabrak sama gigi yang berat gitu Iya jadi karena sisa makanan itu numpuk diantara dua gigi itu Jadi gigi depannya tuh kelihatannya gak ada lubang apapun Dan kok sakit banget ya gitu ternyata sebenarnya gigi ini berlubang tapi dari Kalau tadi kita belajar hati-hati dengan yang namanya kore kuping gak ada tuh kore kuping gitu ya Kita menggunya aja dengan benar Pertanyaan terakhir banyak kali ya seberapa penting benang gigi? Penting kalau menurut saya Tiap hari harus ada flossing-flossing? Jadi kalau setelah sikat gigi saya memang mengajurkan untuk di-floss Karena sikat gigi kan tidak menjangkau ke ini ya area Apalagi yang berantakan loh giginya kan banyak yang menceng-menceng Apalagi yang berantakan itu wajib itu Jadi wajib dengan dental floss Baik hari ini belajar banyak ya pemirsa ya Yang ternyata kita belajar bahwa THT ini mesra juga nih sama gigi Cara mengunyah kita itu jadi pegangan kita untuk membersihkan telinga kita Dan sebetulnya kalau mengunyahnya dengan benar kebersihannya rapi harusnya sih gak perlu korek-korek kuping lagi Jadi terima kasih banyak dokter Dina Jangan lupa saksikan terus Halo dokter dari hari 9 sampai Jumat 9.30 Iya kalau kelewatan langsung aja lihat di Youtubenya TVRI Nasional Selalu saksikan halo dokter karena sehat itu asing Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati